Intro Halo lo apa kabar anda semua Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat Tetap semangat dan juga Tetap bisa makan Full 3 hari sekali atau minimal 2 kali sehari tanpa Menunggu-nunggu makan siang gratis Kembali Berjumpa dengan saya Ersbun Arief dari Forum News Network Ini kontroversi soal Pembahasan anggaran makan siang gratis itu Sekarang sedang heboh betul dan Saya jujur aja juga termasuk orang yang bertanya-tanya Kenapa ya soal ini dibahas Dari sekarang gitu padahal kan Penentuannya siapa yang jadi Presiden dan Wakil Presiden itu kan Belum ditentu Diputuskan oleh KPU Dan kemudian yang cukup mengherankan Kalau tim Paslon 2 saja yang membahas ya wajar Karena mereka itu yang mengusung Paslon Lagubo Gibran Tapi kalau Presiden Jokowi bersama kabinetnya Kemudian Cawi-Cawi Membahas di DPR Membahas di kabinet Dan kemudian bahkan membuat simulasi Yang belakang di Tangerang Yang belakang tanya dibantah Oh bukan program pemerintah pusat Tapi itu pemerintah daerah Tetap saja menimbulkan teheranan Banyak tanda-tanya ada Apa sih sebenarnya soal itu? Saya ajak Anda untuk ngobrolnya Ini gak dari sisi politiknya deh Tapi dari sisi dunia pendidikannya Tentu gak bisa lepas dari soal politiknya nanti Ya pasti karena ada konteksnya itu Dengan Mas Indra Karismi Haji Mas Indra apa kabar? Kabar baik Mas Alhamdulillah Gimana Mas Yersu kabarnya? Lama kita gak ngobrol Iya lama gak ngobrol Kita soal pendidikan ini Tapi ini penting untuk soal ini Saya mengimak dialog Anda Di Metro TV Dengan Ahmad Zaki Iskandar Ini staf khusus ya Atau tenaga ahli Staf ahlinya Pak Menko Perekonomian dia Pak Erlangga Hartarto Dia juga soal praktisi pendidikan Ibu Retno ya Dan saya bukannya dapat kejelasan Tapi saya masih tambah bingung gitu Karena kalau toh katakanlah Misalnya nanti program ini Menggunakan katanya Dana bos afirmatif gitu ya Artinya tidak menggunakan bos yang ada Tapi tetap aja kan diambil dari mana anggarannya gitu Kalau diambil dari anggaran pendidikan Tentu akan semakin berkurang pendidikan Kalau diambil dari anggaran pemerintah Juga tidak punya ruang fiskal kita gitu Nah tapi itu satu Yang kedua juga memang Ini menurut saya kita mesti bahas Lalu pertanyaan yang paling penting Kenapa ya kok dibahas dari sekarang Sebelum itu ditetapkan oleh KPU gitu Ya memang buat kami Yang praktisi pendidikan ini Juga aneh ya kan gitu Apalagi Kalau kita kan biasa melakukan sesuatu itu Landasannya etika Ini kan kayaknya baru kali ini Ada sebuah program Dari Capres Salah satu Capres nih yang berkontestasi Dalam Pilpres Belum ada pengumuman resminya Siapa pemenangnya Tapi programnya udah dibahas Di rapat kabinet Dari presiden yang Yang masih Memegang jabatan Untuk Era PBN 2025 nanti gitu Jadi Ini kita bingung semua Ini kayaknya baru kali ini Jadi ibaratnya nih Belum Belum Ijab kobol Belum resmi nikah Tapi udah dipaksa tinggal bareng gitu Dan terbuka Jadi Jadi kita ini kan secara etika Loh Kenapa ya Ada apa ya Kita kan bertanya-tanya ini Bahkan Kan sudah sampai ada simulasinya Menko bicara Menteri bicara Tentang ini Jadi seakan-akan Ini adalah Program dari presiden Yang sekarang menjabat Padahal kan faktanya adalah Ini program dari Salah satu Capres Nah ini kita bingung Apakah memang Ini upaya Bagian dari Menjustifikasi Supaya Kelihatan mereka yang menang Jadi rakyat itu kan Digiring lah Opininya Pikirannya Kalau Pemenangnya itu ini Jadi programnya akan ini Padahal Ini kan belum resmi Dan masih panjang Karena Kalaupun Katakanlah sekarang Quick Count itu Pemenangnya adalah 0-2 Kemudian nanti tanggal 20 Katakanlah Diumumkan juga Diumumkan juga Hak angket Kemudian juga Semakin ditemukan Bukti-bukti Pelanggaran Kecurangan Yang bicara juga Rakyat kan Ini Akademisi Guru besar Tokoh agama Tokoh masyarakat Mahasiswa Ada filmnya Dirty Food Itu kan menunjukkan Semua ada Hal-hal yang gak beres Nah ini apakah Upaya ke sana Kalau ini Dirty Food Yang ini sekarang Nah ini Dirty Food Gitu sih mas Kita bingung semua Dan Semakin kita Melihat Negara ini Kok dikelolanya Jadi suka-suka mereka Gitu Gak pakai Gak pakai Aturan yang jelas Gak berdasarkan Etika Gitu Ya ya Dan saya kira Mungkin Maksud Anda ini Bahwa Kalau pengalian isu Itu sekaligus Untuk merubut dukungan Dari Terutama Masyarakat Keras Bawah Karena bagaimanapun Ini program populis Jadi Kalau nanti Misalnya terjadi Angket Dan kemudian Berkembang liar Sebenarnya bukan liar Kalau kemudian Akhirnya pada Pemakzulan Itu kan memang Tahapan yang biasa Di dalam Di angket Itu mereka Dibilain oleh Rakyat banyak Gitu kira-kira ya Arahnya sih kan Memang Memang kita Belum tahu ya Nanti Angket ujungnya Kemana Tapi yang jelas Kalau saya lihat Rakyat juga Semakin banyak Yang Gak setuju Dengan Kecurangan Seperti ini Jadi Rakyat semakin marah Kita juga lihat Semakin banyak Ada demonstrasi Dan 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 mungkin Ini adalah bagian Dari upaya Untuk mengalihkan Isu-isu tersebut Jadi Orang melihatnya Nah sudah Supaya fokus aja Bicara tentang Makan siang gratis Ini Yang sebetulnya Tadi Mas Yerud Mengatakan Secara Ruang fiskal Itu gak mungkin Itu Itu Bank dunia pun Sudah bicara Kan gitu Jadi Jadi mereka melihat Ini ada Program yang aneh Untuk negara Yang seperti Indonesia Karena kita gak Bukan negara Kaya ya Seperti Finlandia Seperti Amerika Misalnya Yang bisa punya Program makan Gratis ini Gitu Nah Sekarang Saya kira Ini Kita sampai Saya kira Kita sama Kesimpulan kita Menduga Ada curiga Ada sesuatu Di balik itu Dan Arahnya seperti itu Soal Angket Tetapi Pertanyaan saya Apakah sebenarnya Program makan siang Gratis ini Sekarang ini Memang betul Diperlukan di Indonesia Dan kemudian Tentu ada Listenernya Untuk belajar Di sukses Story di negara lain Sehingga kita Perlu mengadopsi Program itu Ya Jadi Kebetulan Mas Kalau kita bicara Secara akademis Tanggal 5 Desember Yang lalu Jadi baru Hitungannya Baru 2 bulan Yang lalu ya Itu OECD Baru saja Mengeluarkan Kajian Ini adalah Apa ini Organisasi Organisasi Ekonomi Dunia Ekonomi Dunia Oke Yang mengeluarkan Kalau di pendidikan itu Sangat dikenal dengan Namanya Test PISA Program for International Student Assessment Yang sebetulnya Menilai Kemampuan Membaca Kemampuan Matematika Kemampuan Sains Tapi di samping itu Mereka juga Melakukan Survei Yang menunjukkan Salah satunya Adalah Apakah Anak-anak Di negara Tersebut Itu terlalu Lapar Untuk belajar Jadi bagian Dari Kajianya itu Judulnya Too hungry to learn Tanda tanya Jadi Apakah Negara-negara Tersebut Misalnya Kemampuan Membacanya rendah Matematikanya rendah Itu karena Kelaparan Nah Ternyata Indonesia itu Salah satu Negara yang Anaknya Tidak kelaparan Jadi 80% Anak-anak Kita itu Memang makan Dengan teratur Makan cukup Ada sekitar 20% Yang memang Tidak teratur Yang kurang Jadi Bahkan Angka 80% Ini Di atas Malaysia Di atas Filipina Di atas Thailand Jadi kita Di dunia ini Termasuk Negara yang Tidak kekurangan Makan Anak-anaknya Dan mungkin Bukan karena Kita banyak orang kaya Tapi kan Model hidup Kita ini kan Saling tolong Menolong Saling bantu Jadi Bisa jadi Walaupun keluarganya Katanya miskin Tapi oleh tetangganya Dikasih makan Oleh saudaranya Jadi Intinya kita Tidak kekurangan makan Nah jadi Jadi dari sisi Kebutuhan Sebetulnya kita Tidak butuh-butuh Yang makan siang Ini mungkin Yang 20% Ini datanya Yang ini Data OECD Yang kita tampilkan Ini datanya Jadi Itu Kajian Internasional Jadi bukan Lembaga survei Abal-abal Bikin Kajian Jadi Anda ingin Menyatakan bahwa Program makan siang Gratis itu Tidak punya Justifikasi secara Ilmiahnya Begitu ya Tidak berdasarkan data Yang akurat Begitu ya Iya Itu yang Karena Mereka juga Setiap kali kita tanya Kan Ada gak kajiannya Memang ini dibutuhkan Gak ada Nah mereka selalu mengatakan Ada 76 negara Yang sudah memberikan Makan gratis Makan siang Ke Siswa-siswanya Itu betul Ada 76 negara Tetapi juga Kita harus tahu Dari 198 negara Di dunia ini 155 negara Itu sudah Memberikan pendidikan Yang gratis Dan terbuka Terbuka itu Artinya gak kayak kita sekarang Mas harus diseleksi Tiap tahun itu kan Anak Indonesia Selalu ribut Masalah sekolah PPDB zonasi itu Kenapa? Karena pendidikannya Gak terbuka Belum lagi juga Memang sekolah negerinya Gratis Tapi masih banyak Pungutan Banyak anak gak terima Di sekolah negeri Harus sekolah swasta Karena terpaksa Nah kalau misalnya Kayak negara-negara kita Ke Singapura Ke Malaysia Anak sekolah Tinggal datang aja Ke sekolah negeri Itu gak boleh Gak diterima Pasti diterima Dan selalu ada Bank punya Itu bagian dari Hak asasi Jadi kita tuh Sebetulnya sekarang Masih menjadi Pelanggar HAM Untuk urusan pendidikan Nah Jadi dari 155 negara Yang memberikan Pendidikan gratis Dan terbuka itu 76 diantaranya Juga karena Punya anggaran Yang tinggi Itu juga Memberikan Makan gratis Jadi stepnya Itu Ngasih pendidikan gratis Terbuka dulu Baru Ngasih makan gratis Nah kita ini mau lompat nih Ini Paslon 02 ini mau lompat Karena mungkin Biar keliatan Populis ya Kebijakannya Wah kayaknya Lebih Membumi Gampang diingat orang Itu langsung Ngasih makan gratis Jadi Terus terang Banyak pihak yang Dari luar nih ya Ngomong ke saya Bicara ke saya Ini agak Mentertawakan program ini Ngapain kamu Ngasih makan gratis dulu Yang mereka tahu Itu Itu tidak mudah Dan sangat mahal Sekali Ya kan Dan Apalagi negara Seperti Indonesia Ini rentan korupsi Mas Mas Yersu ingat Beberapa Bulan yang lalu Ada BIMTEK KPPS Yang Anggaran Makannya Dikorupsi Dari 15.000 Ternyata Yang diberikan Itu hanya sekitar 2.500 Nah ini Untuk sekolah Sangat rentan Itu terjadi Di Depok Mas Indra Untuk sekolah itu Anda ingat kan Yang di Depok Dulu yang Angkat Oh iya Cuman berapa Gelintir nugget Itu kan juga Rame sekali kan Betul Betul Jadi Jadi itu yang Akhirnya kan Bukan Peningkatan gisi Yang muncul Bukan Mencerdasan kehidupan Bangsa yang muncul Tetapi Justru Semakin besar Anggaran di korupsi Karena kita bicara 400-an triliun Mudeh banget ini ya Satu Pembangunan ibu kota Barulah gitu ya Setiap tahunnya Itu bisa Bisa bikin Satu ibu kota baru Ini yang Bank Dunia itu Sudah juga Mewanti-wanti Tentang program ini Kan beberapa hari yang lalu Pimpinan Bank Dunia Untuk Indonesia Mengatakan hati-hati Karena mereka juga Tahun 2020 Itu bikin kajian Yang judulnya Janji Pendidikan di Indonesia Yang sampai hari ini Janji Pendidikan itu Belum dipenuhi mas Nah ini Janjinya belum dipenuhi Sekarang udah janji lagi Yang baru nih Yang beda Memang itu obral janji ya Dan kok percaya Kok masih ada yang percaya gitu loh Dan banyak yang dukung lagi gitu ya Yang orang pinter-pinter Yang elit politik gitu ya Kami ini Para aktivis pendidikan itu Sudah Dalam kondisi Jangan-jangan Apa punya pemikiran Mudah-mudahan kami salah ya Jangan-jangan kita punya desain Justru bagaimana Membuat bangsa ini Bodoh dan miskin Agar gampang dimanipulasi gitu Dan dimobilisasi gitu ya Iya Dan sebetulnya Mudah-mudahan sih Masyarakat juga menyadari Ini kan kemarin Pak Erlangga Pak Menko kan juga mengatakan Makan siang ini kan menggunakan Dana bos Ternyata anggaran makan siang ini Itu per tahun Per anak itu 4,8 juta Anggaran 4,8 juta apa? Per anaknya? Satu anak Satu anak per tahun Nah Padahal dana bos kita Untuk SD Itu cuma 900 ribu per tahun Untuk SMP 1,2 juta per tahun SMA 1,5 juta per tahun SMK 1,6 juta per tahun Jadi bayangin Anggaran pendidikan kita Operasional sekolah kita Ternyata selama ini Jauh Di bawah Sepiring Makan siang gratis Yang 15 ribu Jadi kan gak heran Kalau memang Mutu pendidikan kita Ini salah satu Yang terendah di dunia Itu Mudah-mudahan sih Masyarakat Paham itu ya Muncul Ya ada 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 blessing in disguise-nya Ya ada satu hal Yang dengan ngomongin bos Oh ternyata Buat Makan gratis 15 ribu Per hari Itu Kita butuh 4,8 juta Nah selama ini Kita ngurus sekolah Cuma dikasih 900 ribu per tahun Iya Oke Nah Ini menarik Kita ngomongin anggaran Karena kan kemarin Orang masih Sempat Sempat bingung Sebenarnya dengan Pernyataan dari Pak Erlangga Yang menyatakan Akan Menggunakan dana bos Menggunakan dana bos Itu artinya Dana bos bisa dipakai Makan untuk itu Atau Sebenarnya Sekemanya Menggunakan dana bos Kalau kita menyimak Pernyataan Ahlinya Pak Staff khusus Staff Ali Atau staff khususnya Pak Menko tadi Pak Ahmad Zaki Itu kan Ini tambah semacam Mekanisme saja Ada afirmasi Bos afirmasi Tapi juga tentu saja Pertanyaannya Dari mana anggaran itu Diambil Apakah dari anggaran pendidikan Atau diambil dari Anggaran di luar pendidikan Dan kalau diambil dari luar Anggaran pendidikan Itu Jadi Berarti Tambah serius Ada persoalan pendidikan Kita akan berkurang Dananya besar sekali Berkurangnya Berapa 640-an ya Sekarang ya Dana pendidikan itu 660 sekian ya Sekarang Untuk tahun 2024 Itu Anggarannya 665 triliun Yes Kalau dikurangi Ya dikurangi 440 triliun Ya habis Tana pendidikan itu Untuk itu kan Ya tinggal 200 triliun Tinggal 200 triliun Itu ya Kalau memang itu terjadi Ya berarti guru kita Nggak akan digaji Sekolah Nggak bayar listrik Nggak ada biaya kebersihan Nggak ada perawatan sekolah Itu Karena habis Hanya untuk makan siap Itu Itu Kalau ngambil Dari anggaran pendidikan Nah sekarang Kalau di luar Anggaran pendidikan Ya kan Jadi 665 triliun Ditambah 400 triliun Kita punya anggaran pendidikan Jadi 1000 triliun Sendiri nih mas Ya Saya orang pendidikan Seneng aja Ya nggak apa-apa Seneng kan Bagus kan Cuman ya berarti Akan menghapuskan Bansos Sudah-sudah Sempat tersebut juga kan BBM bersubsidi Juga akan dikurangi Nah itu kan Berarti juga Kalau karena pemerintah mas Sorry saya potong Kalau cara berbicara pemerintah Nggak apa-apa Bansos Nggak ada lagi Karena nggak ada Pemilu lagi kok gitu Baru nanti Baru nanti Baru nanti 2009 ya Baru ada Jadi Ruang fiskal kita Dan ini sudah disampaikan oleh Banyak sekali ekonom ya. Kita tuh nggak punya ruang fiskal untuk sebenarnya membiayai program makan siang gratis yang sebetulnya juga tidak dibutuhkan. Mau pakai justifikasinya apapun kan juga aneh-aneh tuh. Pertama dulu kan mengatakan ini dipakai untuk menghindari stunting. Lo stunting itu seribu hari kehidupan pertama kok. Ngapain anak SMA dikasih makan menghindari stunting? Terus berubah lagi menjadi gisi. Yang saya takut nih mas. Yang kami takut. Pak Prabowo itu kan pernah kampanye di Sumatera kalau nggak salah. Saya lupa di Riau atau di Lampung atau di Palembang yang dia tuh sebenarnya curhat. Beliau mengatakan begini. Saya tuh punya banyak hewan. Hewan itu kalau saya kasih makan itu akan nurut dengan saya. Nah ini jangan-jangan kita ini orang Indonesia mau dianggap supaya biar nurut dikasih makan sama beliau ini. Wah ini kan kacau nih. Itu yang kami khawatirkan nih. Mudah-mudahan sih salah. Jadi kelihatannya mau dikaji dari aspek apapun kemudian mereka mencoba mencari basis argumentasi lain juga akan tetap kepentok terus ya. Pokoknya ini program ini nggak masuk akal lah gitu. Dan nggak mungkin teraksana. Kira-kira begitu ya. Dengan kondisi keuangan Indonesia yang ada sekarang ini juga dengan jumlah hutang kita yang sudah 8 ribuan triliun itu kan juga yang baru dari pemerintah ya. Dengan ruang fiskal yang sangat sempit itu sangat berat untuk melaksanakan program yang betul-betul baru. Ini bukan program ekspansi ya. Bukan program yang tadinya kecil diperbesar. Ini kan langsung karena juga angkanya kan fantastis. Angkanya bukan cuman em-eman ini. Angkanya ratusan T. Itu yang kami semua mengatakan satu itu sangat berat yang kedua juga nggak dibutuhkan. Kita lebih membutuhkan membangun sekolah baru. menggaji guru yang layak. Menambah fasilitas sekolah. Ya kan aneh aja kita masih punya sekolah nih Mas yang tiba-tiba kambing ikut belajar. Di mana itu Mas Indra? Di daerah-daerah terpencil itu banyak Mas karena memang terbuka begitu ya. Yang lantainya masih tanah yang atapnya bocor itu banyak. Jadi daripada memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak berat seperti itu malah mau dikasih makan gratis. Ya, ya, ya. Saya jadi ingat karena Gibran menyatakan bahwa nanti angkat prioritas adalah daerah terdepan tersinggal dan terluar. Wah, itu bagaimana lagi cara mekanisme penyalurannya itu? Dana distribusinya ini aja udah gede banget itu nanti habis untuk distribusi saya kira. Nah, itu justru itu yang kita kan nggak bisa memikirkan Indonesia itu kayak Jakarta semua. Atau kayak Solo. Atau kayak Solo. Jadi, kita punya daerah-daerah yang sangat terpencil yang pertama juga kalau ini pakai mekanisme pihak ketiga ya. Catering gitu. Belum tentu juga ada yang mau ngirimin makanan ke daerah ke pulau-pulau terpencil. Helikopter itu. Helikopter kalau pakai kapal karena saya kapal bisa busuk itu. Kecuali makanan apa-makanan dalam bentuk bahan pokok dan kemudian kita kirim ininya ke sana safenya segala macam untuk masak gitu. Harga sepiringnya 15 ribu tapi ongkos ngirimnya ratusan juta pakai helikopter. Iya, iya, iya. Oke, jadi kalau kita simpulkan mungkin dalam satu kalimat pendek tentang program ini apa yang Anda bisa sampaikan Mas Indra? Indonesia tidak membutuhkan makan siang gratis. Indonesia justru membutuhkan ini ada yang menarik nih Mas. Kalau kita kalau kami ini kan selalu menggunakan kajian ilmiah ya. Tahun 2019 itu ada pemenang Nobel bidang ekonomi namanya Esther Duflo. Dia itu memenangkan Nobel dengan riset tentang SD Impress. zaman Pak Harto itu ya? Zaman Pak Harto. Jadi ternyata dengan dibangunnya SD Impress itu ada peningkatan ekonomi yang sangat signifikan buat Indonesia termasuk peningkatan income dari masyarakat. Nah sayangnya setelah Pak Harto nggak dilanjutkan nih SMP Impress SMA Impress makanya kita sekarang Presiden kita menjanjikan 7% pertumbuhan ekonomi pun nggak pernah tercapai karena nggak pernah memfokuskan diri membangun manusia yang dibangunkan benda terus. Jadi sebetulnya kalau kita mau pakai riset internasional yang bahkan menang Nobel anggaran itu lebih baik dibangun untuk membangun SMP Impress SMA Impress sama SMA Harto dulu. Kami jamin itu pasti akan terjadi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dan rakyat itu nggak perlu dikasih makan gratis tapi mereka bisa nyari makan sendiri. Jadi daripada dikasih ikan kita kasih kailnya itu lebih cocok. Yes oke dan ini bukan ikan yang dikasih tapi daging dan susu dan itu impor semua. Oke terima kasih Mas Indra Karismi Aji Sampai ketemu lagi ya Demikian tadi perbincangan saya dengan Mas Indra Karismi Aji ini seorang aktivis pendidikan yang sangat konsisten dan luar biasa dari pendidikan kita Saya Herzmen Arief dari Forum News Network sampai ketemu lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!